Jadi online, maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah total 960 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, para Menteri yang saya hormati, dan para Kepala Lembaga, rekan-rekan media sekalian, menijin terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya memelakili Bapak Kapolri dan juga sebagai Ketua Harian Desk Pemberantasan Perjudian Online sebagaimana tertuang dalam Kep Menko Polkam No. 154 Tahun 2024, tanggal 4 November 2024, izin menyampaikan beberapa hal. Menindah lanjutkan apa yang disampaikan, menambahkan apa yang disampaikan Bapak Menteri Polkam dan juga Ibu Menteri Komdigi. Pada prinsipnya, Polri telah melaksanakan langkah-langkah penanganan, baik penegakan hukum, pencegahan, dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pencegahan dan pemberantasan judi online. Upaya-upaya ini dilakukan sebelum adanya DES maupun setelah adanya DES. Tentu dengan adanya DES pencegahan pemberantasan ini, upaya yang kita lakukan lebih intensif lagi dan ke depan akan lebih intensif lagi karena mengingat apa yang disampaikan Pak Menko tadi bahwa bahaya judi online ini sudah luar biasa, sudah cukup mengkhawatirkan. Ini menjadi perhatian kita dan tentu kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi ini semua. Ada pun langkah-langkah yang sudah dilakukan, tentu dalam sejak tanggal 5 sampai tanggal 20 November 2024 ini, secara di sisi bidang proemptif, POIRI telah melaksanakan edukasi, sosialisasi, maupun penyuluan-penyuluan di bidang pencegahan dan pemberantasan dan perjudian online sebanyak 2.420 kegiatan. Kemudian kita juga sudah mengajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebanyak 16.355 permintaan. Terkait dengan upaya penegakan hukum, tentu kami sebagai leding setor penegakan hukum perjudian online ini masif melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia, di seluruh polda, jajaran. Dari tanggal 5 sampai 20 November telah berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 734 orang. Ini terdiri dari operator, admin, kemudian juga ada pengepul, penjual chip, pencari talent, termasuk juga orang yang menjual dan mencari orang yang untuk dibikinkan rekening bank dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah uang yang disita setelah terbentuknya desk ini adalah sebanyak sebesar Rp177.653.433.548.000. Kemudian ada 858 unit handphone, 111 unit laptop, PC maupun tablet, kemudian 470 buku rekening, 829 kartu ATM, 6 unit kendaraan, 2 unit bangunan, dan ada 20 sejata api. Dari total 619 perkara tersebut, ada beberapa yang meribatkan warga negara asing, dan ada juga yang servernya ada di luar negeri. Kemudian terkait dengan upaya-upaya lain yang nanti akan dilakukan adalah tentu kita akan melaksanakan aset tracing terhadap penggunaan atau penampakan uang yang diperoleh dari judi online ini, maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU. Rekan-rekan sekalian kalau melihat di depan ini ada beberapa barang bukti, ini adalah barang bukti hasil sitaan yang sudah dilakukan, dari pengungkapan, ini belum ada yang di, ini yang di Mampes Polri saja, baru yang kita ungkap di Mampes Polri, terkait salah satunya adalah terkait dengan judi slot 8278 yang sebenarnya sudah kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kita sudah menyita beberapa, menyita sekitar 76 miliar, tetapi tambahan lagi kita lakukan penelusuran aset, terhadap situs ini kita kembali menemukan 13 miliar dari rekening yang dilahirkan oleh tersangka FH. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan, sehingga total keseluruhan uang yang disita dari tersangka FH sebanyak 89 miliar 788 juta sekian. dan penyidik terus melaksanakan pengembangan terkait dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan kasus perjudian online Naga Kuda 138, yang kita tangkap adalah pemberi gift-nya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat ada seorang tiktoker, satpur, sempet diamankan, kemudian sekarang kita berikan penangguhan, nah ini adalah atasnya lagi yang memberikan gift-gift kepada para influencer untuk memberikan, menawarkan perjudiannya tersebut. Ada dua orang yang kita amankan, yang pertama initial MG, yang berperan sebagai marketing website judi online, mempromosikan atau meng-indorse Naga Kuda melalui influencer, di mana yang syarat untuk menjadi influencer-nya adalah minimal pengikutnya 2.000 orang. Kemudian initial FBB, ini berperan memastikan website Naga Kuda dapat diakses dan aktif, menguasai rekening operasional Naga Kuda, dan mengurus rekening yang terblokir atau lupa password dan melakukan transaksi ke uang berupa tarik. Dari kedua tersangka tersebut, penyidik melakukan penyitaan barang bukti diantaranya 50 buku tabungan, 27 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit iPad, 16 unit harddisk, 465 kartu ATM, 4 bundel cek bank BCA, 4 bundel cek bank mandiri, 11 unit SIM card, 1 buah flashdisk, 1 unit DVR, 18 lembar ijazah karyawan, 1 unit kendaraan ronda 4, 2 lembar datapeng, dan 1 unit CPU. Kemudian terkait dengan beberapa waktu lalu, kita juga mengamankan menindak ke situs judi W88, di mana perputaran website tersebut pada periode 2024 sampai Mei 2024 sebesar 1 triliun rupiah. Sekarang ada pelaku yang akan kita kembalikan, akan kita handing over dari Filipina atas nama tersangka HS alias A. Peran yang bersangkutan adalah memerintahkan para tersangka untuk menyediakan rekening deposit dan rekening withdrawal pada website penjualan online W88. Jadi HS ini memerintahkan para tersangka untuk mengirimkan buku rekening, token, kartu SIM, beserta handphonenya yang sudah terkoneksi dengan M-banking untuk dikirim melalui jasa ekspedisi ke Filipina dan juga ke Kampoja. Ini yang kita kejar dan kita bisa ditangkap di Filipina oleh otoritas Filipina dan hari ini akan di handing over ke Indonesia. Itulah hasil yang ada di depan kita ini, hasil-hasil pengungkapan, nanti yang lainnya akan dirilis pada waktu yang berikutnya lagi untuk kasus yang ada di beberapa tempat lain. Yang terakhir, tentu apa yang menjadi arahan atensi Bapak Presiden harus kita dukung bersama menjadi kompeten Polri untuk terlalu menindak tegas terhadap praktek perjudian online sampai akar-akarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kembalikan kepada Bapak Menteri. Kabar es krim telah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pelaku yang terkait dengan tindak bidana judi online. Selanjutnya, terkait dengan pemblokiran aliran dana, saya persilahkan dari Pak Deput Yuti, Gubernur BI untuk bisa menjelaskan. Bank Indonesia terus berperan dalam pencegahan terhadap judi online ini. Sebagai otoritas sistem pembayaran, BI ingin memastikan sistem pembayaran kita tidak digunakan atau memfasilitasi kegiatan ilegal, termasuk judi online. Nah, bagaimana BI melakukan pencegahan tersebut? Kita memiliki two lines of defense. First line of defense-nya adalah di sisi penyedia jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank. jadi penyedia jasa pembayaran atau PJP itu wajib memiliki fraud detection system untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi judi online atau fraud lainnya. Nah, daftar rekening yang diidentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online atau fraud lainnya ini kemudian di-share kepada industri. Bukan hanya milik sendiri tapi di-share kepada industri sehingga semua bisa mengantisipasi. Dan rekening itu juga di-share kepada Bank Indonesia, disampaikan kepada Bank Indonesia dan oleh Bank Indonesia rekening, daftar rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI-FAS. untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI-FAS maka akan ditolak. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, Bank Indonesia juga melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya para nasabah di sistem pembayaran ini karena ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat dan ini kami terus lakukan edukasi baik melalui media televisi maupun di media-media sosial. Nah, sejauh ini rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7.500 dan hampir 100% sudah dibekukan. Barangkali itu Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi online maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah total 960 ribu. Sebagian besar adalah mahasiswa. Untuk itu Kemdikti Saintec sudah memerintahkan kepada setiap pemimpin Pergunaan Tinggi Negeri Swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen mahasiswa dan terlalu kependidikan supaya tidak terlibat kepada judi online. Terima kasih Pak. Insane dan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu rapat kerja dan satu di antara topik kita adalah bagaimana memberantas judi online ini. Dan kekuatan Kementerian Agama terlibat di dalam rangka mencegah dan sekaligus mengeliminir judi online ini. kami melibatkan 5.940 kantor kauah seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecematan 5.940 kauah penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50 ribu ya terdiri atas penyuluh agama Islam Kristen Katolik Protestan Hindu Buddha dan Hongkong Hujuh kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam ya di seluruh masjid kami kita memiliki 800 ribu masjid di Indonesia kemudian ditambah dengan Musalah Langgar Surau Menasa itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini dan insyaallah kalau ini bekerja kami sangat yakin bahwa masyarakat itu akan semakin memiliki kesadaran moral spiritual dan majelis selamat kemarin juga kita juga sudah mulai berkoordinasi bagaimana supaya judi online ini di benar-benar ditegaskan sebagai sesuatu yang haram ya mungkin di negara lain tidak tidak masalah atau legal tapi di Indonesia itu jelas-jelas itu melanggar hukum oleh karena itu melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya mari kita memproteksi anak-anak kita keluarga kita semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa di dunia kita akan melarat apalagi nanti di akhirat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati